Nah, buat kalian semua boy, untuk menghibur kalian yang lagi PPKM nih, gue akan bagi-bagi saldo GoPay senilai 500 ribu untuk 5 pemenang. Nah, sekarang kita mau ngumumin pemenang giveaway Velok Youtube HSR Wheel yang udah nyentuh 100 ribu boy. Oke boy, balik lagi sama gue Lira Isu di channel Velok terlengkup dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah sekian lama, akhirnya kita akan mengulai lagi konten dimodifin dong. Nah, kali ini di belakang gue sudah ada satu Ford Tuner VRZ, ini tahun berapa ya? Kalau dilihat dari plat nomornya sih, tahun 2017. Hmm, sebenarnya mobil masih keren ya? Masih bagus, masih gagah. Cuma ada sesuatu yang berbeda. Teman-teman bisa lihat platnya, depannya adalah DR. Ayo, tebak mobilnya dari mana. Bener! Mobilnya ini dari Banjarmasin dikirim langsung ke Jakarta via laut. Tuh, di kaca depannya udah ditulisin tuh. Gas! BGM JKT. Oke, artinya Banjarmasin di Jakarta. Ini, kalau nggak salah itu dikirimnya dari bulan Juni akhir ya. Sekitar tanggal 26-27. Lumayan lama ya, hampir semingguan lah dikirimnya via laut. Nah, kenapa dikirim ke Jakarta? Jadi, ownernya ini mau, awalnya dia tuh udah mulai bosan dengan mobilnya. Dia ngelihat ada Fortuner yang terbaru kan, yang All New Fortuner. All New Fortuner bener ya? Yang 2021, pengen beli aja deh jual ini, ganti itu. Tapi, setelah dia melihat video kita, ternyata sepertinya dia sedikit keracunan. Akhirnya, kemarin kita udah ngobrol via telpon segala macem. Udah konsultasi bagian apa saja yang mau dimodifikasi. Yang pasti terutama adalah dari body kit. Body kitnya akan kita rubah, akan kita convert menjadi legender. Berikut dengan lampu-lampunya. Nah, itu adalah salah satu teks yang wajib kita kerjakan. Ada satu lagi yang wajib, yaitu adalah fitment velgnya. Di sini juga kita akan mengganti velgnya. Velgnya beserta bannya nanti akan pakai seperti apa. Gue juga masih belum tahu, masih ngobrol-ngobrol. Ibaratnya kita masih tukeran konsep. Terus, apa lagi ya? Yang ketiga itu nanti di bagian interior pun juga akan ada yang kita sentuh. Akan ada yang kita rubah. Nah, bagian apa saja pokoknya teman-teman tungguin aja. Yang pasti gue pengen nge-review mobil dikirim pakai laut. Benar-benar kondisinya kotor banget nih. Selain kotor, gue nggak tahu ya ini bempernya oblak. Apakah memang dari sananya oblak atau karena pengiriman? Gue nggak tahu. Terus, berdebu sih. Nggak usah ngomong lagi ya, berdebu banget. Terus, bagian di kap mesinnya itu udah ada apa? Apa namanya? Apa? Ada tai apa? Tai tikus? Emang nggak ada tai tikus? Berarti di kapal itu bayang tikus ya? Ada tai tikus. Belum di bagian interiornya, di jok-joknya itu juga ada bagian-bagian kotoran-kotoran bekas debu lah. Bekas apa? Gue curiganya mobil dipakai, terus kacanya dibuka. Jadi debunya masuk semua segala macem. So, nanti ketika kita mau kirim balik, kita mesti benar-benar perhatiin masalah packagingnya nih. Segala macemnya harus kita bungkus dengan rapi supaya nanti nyampe di banjar masinnya nggak kotor seperti ini. Ini kotor kayak gini, barat-barat kayak gini ya pasti salah satunya mungkin karena belum kena. Mungkin udah di coating ya, tapi mungkin udah abis nih masa coatingnya. Tapi nanti gue coba akan kita tawarkan lagi. Kita akan coating di sini yang bagus. Terus, terus dinambah di sektor kaki-kaki juga akan ada beberapa perubahan. Nanti kita akan coba BBK, terus lower kit. Seperti apa? Kira-kira yang pasti ini bakal jadi project car kita selanjutnya. Kita akan rubah. Fortuner VRZ tahun 2017 ini berubah menjadi Fortuner Legender. Berubah menjadi Legender. Masih pakai Fortuner nggak ya? Pakai nggak ya? Hah? Tetap pakai Fortuner Legender gitu. Ya. Dan ada beberapa aspek-aspek lain dah yang akan nanti kita ganti. Nah, buat kalian semua boy, untuk menghibur kalian yang lagi PPKM nih, termasuk gue nih, makanya nih, setiap di rumah PPKM. Kalian boleh sebutin, ya, gue akan bagi-bagi saldo gopay senilai 500 ribu untuk 5 pemenang. Oke, jadi masing-masing 100 ribu. Kalian sebutin part-part apa saja yang harus diganti. Yang akan diganti nih. Coba, tadi kan gue udah sebutin ada beberapa. Itu masih kemungkinan. Ayo. Kalian boleh tebak. Yang udah pasti body kit sama lampu. Terus yang kedua, velg. Nah, velg sama ban. Kalian sebutin 3 lagi. 3 lagi part yang akan diganti. Dan nanti akan gue kasih lihat di video-video dimodifin selanjutnya. Bener apa nggak kita ganti. Bagi 10 orang yang bener. Eh, 10 orang. Sorry. Bagi 5 orang yang bener, akan dapetin 100 ribu masing-masing. Ya kan? Ini sebagai bentuk, apa ya? Kalian supaya di rumah. Biar ada makanan di rumah gitu kan. Pesen go food, pesen go food. Ya kan, pesen makan, pesen makan. Bener nggak, Am? Lu jangan ikutan, Am. Dia udah bilang aja. Mas-mas gue ikutan. Nggak boleh, nggak boleh. Orang dalam nggak boleh ikutan. Oke? Yaudah, segitu aja dulu. Dan yang pasti, kita akan bikin Fortuner ini menjadi ganteng. Menjadi keren. Menjadi magnus. Menjadi markotop pokoknya. Ya nggak? Segitu aja dulu, Boy. Video kita kali ini. Eh, kalian mau lihat kotornya nggak? Sini-sini. Sebelum kita akhiri, kita akan lihat sebilis detail. Ini ada kotoran-kotoran binatang. Dan ini, tadi mana ya? Tadi gue lihat ada lalat. Di sebelah sana ya? Yang ada lalatnya ya? Jadi ada lalat nempel di sini. Sebelah sana tapi. Nah, untuk bagian interiornya. Mana nih lampunya? Nih, lihat nih. Tuh. Ya Allah. Ini gue nggak tahu sini bekas makan emang kotor dari sana atau di perjalanan. Gue nggak tahu nih. Nih, tuh. Wah, udah pada kotor semua. Nggak apa-apa deh. Tenang aja. Pokoknya, mobil ini di tangan kita akan kita rumah menjadi luar biasa. Nah, sekarang kita mau ngumumin pemenang giveaway velok YouTube HSR Wheel yang udah nyentuh 100 ribu, boy. Ya kan? Sengaja kita nggak bikin, nggak perlu naruh Instagram sengaja. Karena kita pengen pastikan kalau memang kalian itu penonton setia kita. Ya, kita akan kasih ya. Dengan persyaratan satu. Veloknya harus langsung dipasang di mobilnya. Nah, ya kan? Nih, jadi ada dua pemenang. Yang pemenang pertama, itu akun YouTube namanya Widya Asriana. Ini ada di sini nanti. Komentarnya, buh, cakep. Pakai banget ini modifnya. Mantep lah HSR. Nah, ini tuh pemenang dengan komentar tercepat. Nah, jadi kita tuh nggak butuh yang komentar first bank, first bank. Nggak, nggak. Kalian nikmatin dulu videonya. Kalian kasih komentar. Nah, baru cakep. Pemenang kedua, atas nama akun YouTube Sutraj Channel. Ada di sini. Pencet remote-nya. Eh, nggak nyala mesinnya. Siti bisa nyala ya. WK, WK, WK. Iya, bang. Veloknya agak mendem. Civic dari lahir sudah keren. Ditambah lagi dipegang sama Bang Aldi. Apalagi ya modif Earth Auto Concept udah makin markotop. Iya, bang. Coba ganti veloknya agak lebaran biar nggak blesek. Hehe, biar makin perfect. Mantap lah projekannya dari tim HSR. Ingat velok, ingat HSR. Itu dia. Oke, kedua menang itu kita kasih waktu sampai tanggal 11 Juli. Kalau misalnya, oh iya gimana ya? Misalnya gue udah menang nih gimana caranya? DM langsung ke Instagramnya HSR Will sama Instagramnya gue, Aldi Rais. DM kedua Instagram itu. Nanti akan langsung kita hubungi. Sampai tanggal 11 Juli. Bisa pilih mau DM ke Instagram HSR Will atau DM ke Instagram gue, bebas. Dengan membuktikan bahwa kalian yang punya akun YouTube itu. Oke? Kalau nanti tanggal 11 Juli mereka nggak klaim hadiahnya, kita akan pilih pemenang yang lainnya. Hehe. Sekali lagi, gue ucapin terima kasih banyak buat support dari teman-teman semua. Sampai sekarang HSR Will bisa sampai sekarang nih, sampai kayak gini gitu kan. Dukung terus kita buat bikin video-video yang menarik, edukatif, entertainment, yang menghibur kalian semua. Oke? Begitu dulu oleh video kita kali ini. Gue Aldi Rais. Jangan lupa, ingat velok, ingat. Hai. Terima kasih.